Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan kali ini di game Rise of Kingdom kita akan membahas kenapa pasukan infanteri dan komandan infanteri ini sangat berguna buat pemain pemula atau pemain yang baru bermain game Rise of Kingdom nah sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu tentang kelebihan dan kelemahan dari pasukan infanteri yang pertama pasukan infanteri itu kuat melawan pasukan kuda teman-teman atau kavaleri tetapi pasukan infanteri lemah terhadap pasukan archer atau pemanah dan infanteri ini memiliki pertahanan yang kuat teman-teman ya serta darahnya yang cukup tinggi sehingga lebih hemat kapasitas rumah sakit dan ini sangat berguna buat pemula teman-teman oke kita ngebahas soal komandannya terlebih dahulu siapa komandan favorit yang digunakan untuk pasukan infanteri komandan favoritnya adalah ini teman-teman komandan Junzu kemudian siapa lagi sebagai pasangannya karena kita tahu ya di game Rise of Kingdom ini kita perlu komandan utama dan komandan secondary tetapi untuk meningkatkan slotnya agar bisa membawa komandan keduanya kalian harus menaikkan levelnya terlebih dahulu oke disini yang bagus digunakan ini antara komandan Junzu dan komandan Beyond Ironside oke jadi seperti ini teman-teman untuk pertempuran terbukanya dimana kalian melawan pemain lain yang secara perang di map itu ya kalian bisa gunakan Junzu sebagai komandan primary-nya dengan mengambil talent skill-nya sedangkan apabila kalian ingin menyerang kota lawan atau membakar bangunan lawan kalian jadikanlah Beyond Ironside ini sebagai komandan primary-nya tetapi dengan settingan talent-nya nanti yang diambil adalah conquering kita bahas apabila Junzu sebagai komandan primary-nya teman-teman ya kalau Junzu sebagai komandan primary-nya berarti kita ambil dia talent-nya skill teman-teman kita melihat talent-nya terlebih dahulu ya disini talent yang diambil untuk Junzu itu ke arah skill semua kita ambil Burning Blood ini untuk meningkatkan rank-nya nah rank-nya apa? semakin tinggi rank kalian maka semakin cepat komandan Junzu ini untuk bisa menuarkan skill-nya lagi dan komandan Junzu ini sangat berguna skill-nya teman-teman karena memiliki serangan area jadi kita ambil ke semua talent skill-nya kecuali yang naked rank ini karena bisa meningkatkan serangan yang diterima ke Junzu juga dan ini berbahaya jadinya kita ambil talent-nya seperti ini teman-teman ya hampir semuanya dan untuk ke talent infantry-nya kita ambil burning eh andingvari maksud aku ya yang seperti burning blood juga meningkatkan rank kemudian kita ambil speed teman-teman supaya jalan pasukan kalian itu cepat karena infantry itu relatif lambat untuk pergerakannya kita perlu lari yang cepat untuk bisa masuk ke medan pertempuran dengan cepat teman-teman dan berguna juga saat kalian harus pergi meninggalkan medan pertempuran ketika pasukan kalian sudah terluka ya ataupun darahnya sudah tinggal sedikit ini sebenarnya belum maksimal ya belum level 60 nanti sisanya kalian bisa ambil ke sini teman-teman untuk meningkatkan darah dari pasukannya Junzu agar tidak cepat masuk rumah sakit dan juga bisa ngambil ke sini juga ya meningkatkan HP juga kemudian ambil ke call of the pack untuk meningkatkan pertahanannya ketika kena debuff penurunan strength 50% oke kita sudah lihat talent-nya untuk Junzu sebagai komandan primary-nya dan sekarang apabila pure iron set sebagai primary-nya maka akan kemana talent-nya talent-nya akan full ke conquering teman-teman kalian tingkatkan aja conquering-nya ke semuanya ya karena sangat berguna nah kita tingkatkan semuanya ya ke level 5 dan kalau misalnya poin kalian masih ada talent-nya kalian boleh ambil ini dan ini juga boleh tidak diambil ini opsional aja dan kalau yang bawah ketika meluncurkan serangan bersatu serangan pasukan gabungan kalian meningkat sebesar 3% ini berarti perlu diambil teman-teman agar ketika nge-rally serangannya bertambah lebih besar lagi nah untuk tambahannya kalian tuh wajib mengambil burning blood ya kemudian juga nanti kalau misalnya naik lagi levelnya kalian bisa ambil anding varian di atas ini agar rate-nya semakin meningkat teman-teman kalian juga bisa ambil yang tactical mystery untuk meningkatkan serangan skill yang diberikan ketika menyerang kuota lawan juga jadi kalau kalian pertama kali bermain kalau bisa menggunakan peradaban China kenapa? karena ada dua hal yang menguntungkan teman-teman yang pertama upgrade bangunannya lebih cepat daripada peradaban yang lain dan yang kedua kamu mendapatkan komandan Junju nah komandan ini kalian tingkatkan dulu sampai ke level 60 dulu dan setiap dapat patung ungu teman-teman yang digunakan untuk meningkatkan skill komandan kalian tingkatkan dulu skillnya dari Junju ini sampai semuanya level 5 dan masuk ke mode expertise teman-teman kalau dia sudah expertise serangannya menjadi area ke 5 target jadi bukan ke 3 target lagi bisa ke 5 target dan ini komandan yang paling kepakai untuk menghadapi pemain yang top up atau pay to win yang biasanya menggunakan komandan Minamoto yaitu komandan yang harus top up ya untuk bisa meningkatkan skillnya dan memiliki serangan yang besar nah Minamoto itu adalah komandan Cavalry teman-teman Cavalry lawannya adalah pasukan infantry nah oleh sebab itu kalian harus memiliki pasukan infantry untuk menghadapi pemain-pemain yang top up menggunakan pasukan kuda dan menggunakan komandan Minamoto teman-teman dari segi pertahanan Junju ini termasuk tinggi teman-teman ya karena dia bisa mengurangi serangan yang diterima sebesar 10% dan meningkatkan darah pasukan sebesar 10% dan ketika menjaga kota dia juga punya skill disini yang bisa mengurangi serangan yang diterima sampai 7% nah sekarang ada opsional tambahan teman-teman ketika menjaga kota kalian mungkin bisa menggantikan pasangannya dari Junju yang tadi dipasangkan dengan Bion Iron Set diganti dipasangkan dengan Eulji Mundok apabila ingin menjaga kota teman-teman ya ini dari segi komandan epicnya dan untuk komandan legendirinya yang sangat berguna di infantry adalah Charles Martell teman-teman kenapa Charles Martell itu sangat bagus teman-teman karena skillnya dari Charles Martell ini bisa memberikan shield ya atau prisai yang bisa mengurangi serangan musuh dan ini akan membuat kombo dari komandan Junju dengan Charles Martell ini semakin sempurna lagi teman-teman tetapi ada yang perlu diperhatikan disini untuk meningkatkan skillnya dari Charles Martell jangan gunakan patung golden sculpture kalian atau patung universal kalian yang seperti ini teman-teman jangan tingkatkan kesini ya dengan menggunakan patung ini karena sebaiknya patung ini kalian simpan saja sebanyak 690 dan ketika 690 kalian bisa expertise salah satu komandan legendary nantinya yang berguna karena semakin lama kita bermain akan semakin banyak lagi komandan legendary yang akan muncul jadi gimana solusinya meningkatkan Charles Martell kalian bisa membuka kota kalian kemudian kalian buka tavern ya teman-teman dan kalian bisa buka yang kunci emas kalau kalian beruntung kalian bisa mendapatkan komandan Charles Martell dari kunci emas ini teman-teman yang penting kalian rajin mengerjakan daily mission ya karena daily mission itu bisa memberikan kunci emas teman-teman ya oke kemudian untuk mendapatkan kuncinya salah satunya kalian bisa mengerjakan daily mission yang ada disini ya atau quest harian ketika mencapai 100 ini poinnya ini kira-kira 20 misi yang diambil maka akan penuh teman-teman sampai ke 100 20 atau 19 yang penting kalian sampai 100 aja kalau sudah sampai 100 gak usah dibuka lagi kotaknya disini kita bisa dapat 1 kunci emas setiap harinya teman-teman dan ada tambahan lainnya yaitu dari segi equipment atau perlengkapan ya teman-teman jadi kalau bisa kalian menggunakan perlengkapan yang bisa meningkatkan serangan ataupun pertahanan infantry dan kalau bisa diambil yang satu set teman-teman ya misalnya disini kita bisa menggunakan gatekeeper seal ini yang bisa meningkatkan darah infantry kalau misalnya di warna elite yang warna biru kalau misalnya warna hijau kalian bisa cari misalnya seperti blessed blade ini yang bisa meningkatkan darah infantry kalau di warna ungu kalian bisa ambil misalnya seperti sakura puguki ya yang bisa meningkatkan serangan infantry sampai 13% sebenarnya gak sulit ya buat equipmentnya dari game rest of kingdom ini yang penting kalian bisa lihat aja yang mana kemampuannya pas buat kalian teman-teman dan disini juga ada set set yang bagus buat infantry yaitu windswap bridge plate ini ya jadi kita bisa ambil setnya kalau misalnya kita ambil 2 buah kita bisa meningkatkan serangan pasukan 2% dan kalau kita bisa mengambil 4 buah atau menggunakan 4 buah yang windswap jadi semuanya windswap teman-teman nah seperti ini ya windswap yang ini nih kita kalau misalnya pakai 4 kita bisa mendapatkan kecepatan berjalan sampai 4% teman-teman dan dari segi pasukan dari segi pasukan kalian harus menggunakan full pasukan infantry semua tidak boleh dicampur dengan pemanah ataupun dengan pasukan kuda kalau misalnya kalian mau campur yang bisa dicampur adalah cuma beda tier aja disini tier 1 yang seperti ini teman-teman ya atau level 1 nya ini tier 2 ini tier 3 ini tier 4 kalau dicampur sesama infantry meskipun beda tier gak masalah karena sama-sama infantry yang jadi masalah adalah apabila kalian mencampurnya dengan pasukan jenis lain misalnya archer ataupun kuda ataupun grobak ini gak bagus kalau mau dicampur kalian bisa menggunakan komandan leadership ataupun komandan integration dan untuk pembahasan komandan pemanah dan komandan kuda akan aku bahas di konten berikutnya teman-teman mudahan konten tentang pasukan infantry ini bisa berguna buat kalian dan tidak ada yang kelupaan aku jelasin apabila ada yang kelupaan silakan untuk menambahkannya di kolom komentar dan aku terima kasih sebelumnya yang sudah ngebantuin menambahkan penjelasan yang aku kurang jelaskan ya oke jangan lupa jika kalian ingin support channel Senwopo Dompat caranya mudah sekali teman-teman kalian tinggal klik aja tombol subscribe di channel Senwopo Dompat dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan juga kamu bisa polo IG aku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosmed kalian begitu juga kalau kalian ingin cari video aku yang lainnya yang sudah aku pernah bahas seputar Rise of Kingdom itu kalian tinggal klik aja ya logo channel Senwopo Dompat kemudian kalian pilih playlist kemudian kalian pilih tips dan trik Rise of Kingdom disitu banyak sekali video aku yang ngebahas soal Rise of Kingdom yang mungkin bisa ngebantu kalian selama bermain game ini oke aku ucapkan terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali kita di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe, send, like, dan komen serta share ke akun Medsos kalian terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax